Pemirsa jangan lupa subscribe youtube channel official iNews dan nyalakan loncengnya. Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo meriksa ketersediaan pasokan daging jelang Ramadan di kota Depok, Jawa Barat. Mentan mengatakan pihaknya akan berupaya menjaga ketersediaan daging tetap aman selama bulan suci. Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo menjamin ketersediaan daging jelang bulan Ramadan dan idul fitri tahun ini dalam kondisi cukup dan juga aman. Hal tersebut dikatakan mentan dalam kunjungannya memeriksa pasokan daging di Depok, Jawa Barat. Mentan menjelaskan untuk memenuhi kebutuhan daging nasional tidak hanya mengandalkan mekanisme impor, namun juga memaksimalkan produksi daging dalam negeri. Harapan kita di Ramadan sampai idul fitri nanti, ini kan fixation kebutuhan pangan kita betul-betul tersedia. Dan sebelah komoditi, saya tetap melaporkan pada persediaan setiap saat seperti apa yang ada. Harga itu selalu antara supply and demand kan, dan saya akan kerjasama dengan Menteri Perdagangan selalu untuk mendekatkan, yang salah satu alternatif adalah mendekatkan produksi kepada pasar, kan salah satunya begitu. Kalau memang masih terjadi loncatan-loncatan, tentu operasi pasar akan kita lakukan. Tetapi sebanyak dinamikanya dalam range yang tetap terkendali berapa persen dan lain-lain itu tentu ada di setiap daerah menentukan itu, maka kita dalam posisi yang tentu mempersiapkan stok-stok yang ada. Kementan memperkirakan kebutuhan daging di bulan April sekitar 26 ribu ton, sedangkan di bulan Mei akan melonjak hingga 76 ribu ton. Kementan akan terus menekatkan sinergi dengan pihak terkait untuk mengamankan ketersediaan maupun distribusi pangan secara umum. Secara umum, stok sebelas pangan nasional yaitu beras, jagung, bawang merah, bawang putih, cabai besar, cabai rawit, daging sapi atau kerbau, daging ayam ras, telur ayam ras, minyak goreng, dan gula pasir saat ini dalam kondisi yang aman dan terkendali. Dari Depok, Jawa Barat, Iyugriski, Ayus melaporkan.